hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys salam tani salam balesan guys kali ini yang bisa menekrut akan mereview jeruk pamunemadu ini maksud saya puluh sebelum saya lanjut ya sebelum saya lanjut, kamu review di komentunya jangan lupa klik subscribe like jansernya berjalan seluruh ternyata komentar lagi di sini jadi ini adalah jeruk pamunemadu yang perlu ditahui bahwa jeruk pamunemadu itu pada prinsipnya hampir sama dengan jeruk bali tapi bentuk fisiknya sama dengan jeruk bali cuman rasanya cukup ini akan saya review lebih detailnya ke rasanya bagaimana secara fisiknya seperti ini mirip sekali dengan jeruk jeruk bali pada mungunya ya besar-besar nih ya ini pak liat tadi sudah paling besar ukuran ya ini sudah saya pilih dari beberapa ini segini ya ini besar ini besar ini besar ini besar ini besar sekali ini besar sekali ini besar sekali ini besar sekali setelah kali ya ini coba sedikit kita nanti lontap ya ini adalah jaring pamilo madu nanti akan saya timbang beratnya berapa sudah saya sedikan timbangannya ya ini asli fresh dari pohonnya ya ini buat yang terlihat yang terlihat yang terlihat yang terlihat yang terlihat yang terlihat ini beda dengan berubah itu setara fisiknya ada sama lebih detailnya ada kalau berbagai lagak sudah yang terlihat banyak kita yang merekis ini sudah ini sudah kita lihat ini ada timbang maksudnya 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 sentimen langsung ini berapa beratnya kemudian wow beratnya 2,7 kg hampir seberat tabung gas hampir seberat tabung gas ini langsung akan saya review ini tadi ya guys ya setelah kita timbang bahwa besarnya 2,7 kalau kemarin aku ketik yang 3 geluang lebih lumayan lagi saya di 2,7 nanti akan saya coba buat top ini ya kita cari atas tengahnya ini bagian di atas ini ya kita sepertinya ini karena mau saya buat topinya nih kalau kemarin jadi harus pelan-pelan saya ya untuk mengocainya ini saya akan biasanya dulu jaman saya kecil itu harunya kalau tidak mau dibuat oke ini apa namanya kita lanjutkan ya saya ambil lap tadi ini mestinya kalau tidak saya mau saya buat topi ini ya segini aja udah bisa bisa ya karena ini mau saya buat topi oh ini ada ibu saya nih masuk ini bu ini ada ibu saya buat topi jadi ini harus seperti ini ini masih belum kuat ya teman-teman seperti ini guys ya dulu anak-anak itu suka main jaman saya kecil anak saya selalu main ini nah ini ini ada jeruk red pamelo seperti ini kebanyakan ini seperti ini nanti akan saya biasanya red red apa nih namanya untuk pamelo madu ini kebanyakan itu tidak ada bijinya oh ini ibu saya menti lagi satu hehehe ini coba lagi di rekam belinya menti lagi satu ini belinya berapa oh ini sudah posis kemudian kenalan lagi ya kenalan lagi ya oke lanjut itu karena busuk ini ya ini sudah lumayan ini nanti kita ini kita bersihkan dulu kalau sudah tua itu ininya gini guys mekar ini saya kepas biar kelihatan merahnya untuk pamelo madu ini tidak ada bijinya biasanya kemarin saya kirim di Moser ada yang minta biji satu kebetulan pas saya beli itu ada bijinya saya dari isikan dari dua kilo dari tiga kilo ya dari ini banyak tadi kan 2,7 kilogram nah ini nanti 2,7 kilogram ini coba ini akan saya beli kan saya beli ini karena akan saya buat mainan jadi ini tidak sayang hanya sayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai dalamnya dari ambil mati ini seperti inilah disini kita akan reviewnya disini harus dibersihkan dulu dari ini ya gabusnya nih karena gabusnya itu yang membikin busuk kalau enggak dibersihkan dari gabus ini bikin busuknya jadi kalau mau dimasukkan kulkas ya ini harus dibersihkan dulu kalau enggak dimasukkan kalau enggak di bersihkan gabus ini biasanya membusuknya disini di gabusnya nih karena senyum manis apa enggak ini informasi saja ya teman-teman jadi kalau yang memanen tamil mati itu kalau dimasukkan harus kondisinya dibilangkan gabusnya dulu seperti ini udah lumayan ini ya karena kita mau akan review kan saya akan saya ngasih ala belah di sini ya jadi mengikuti orangnya aja mengikuti orangnya aja ibu saya yang mencoba dulu kita harus memberikan jenis sama orang tua apakah rasanya enak dengarkan lantuan itu enggak pernah bohong manis ya wah ini bilang pahal sama sama merisah merisah sangat manis ya seperti ini bulir-bulirnya itu gede cuma tidak ada sinyal ini tidak ada sinyal ya tidak ada sinyal sama sekali ini ini tidak ada sinyal jadi sinyal itu orang kecil-kecil seperti ini loh ini gas ini kecil-kecil ini lembut tidak ada sinyal ya seperti ini tidak ada sinyal coba dibuka nah ini bulirnya bulir-bulirnya seperti ini kelihatan jelas ya nah ini karena musim hujan jadi tidak tidak terlalu merah nah biasanya kalau musim kemarau itu mungkin tanya sekali deh ini ya setiap bulir itu ada ada airnya ya ini pulang sekali akan saya buka ini ini bisa dipila-pila begini ya mirip mirip juru bali cuman beda bedanya kalau juru bali itu ada sempetnya ini ada apanya pahitnya sedikit ya kalau ini tidak ada ini ada isinya cuman ini aja kecil-kecil ini aja jadi isinya itu paling hanya kayak titin aja nah ini ini biji yang tidak bisa ditanam ya ini airnya kelihatan sekali ya airnya kelihatan sekali wah ibu saya sampai keselak cuman nih cuman nih cuman saya makan ya bulirnya loh guys ini bulirnya itu penuh air sampai mencerat ya airnya banyak sorry tuh ya tak teman-teman ini nyimpan gak airnya kelihatan gak ini nyimpan airnya nyimpan airnya nanti kalau gak saya gak makannya dikirang ya nah ya akan saya lapih dulu ya tidak ada mata ekspresi mata saya yang memperlihatkan asem tidak ada ya hmm hmm airnya banyak ini orang tua saya sampai suka ya nah ini saya tertawa-tawa saya nginapnya ya ini orang tua saya masih satu ini guys penuh kasih saya selalu ibu ya panjang umur saya selalu ya oke bagi teman-teman yang masih mempunyai ibu hormati beliau ya dikasih jeruk jangan lupa dikasih jeruk jangan lupa ya dibelikan jeruknya di Indonesia upload ya biar orang antunya suka ya karena kita harus berbaik dengan orang tua karena beliau lah yang membesarkan kita dari kecil sampai bisa seperti ini ibu ya banyak-banyak oke kasih nih guys ya langsung lagi ya intermesu tadi guys satu itu gede loh guys satu gede arnya banyak ini masih gak udah udah ya mana sih ibu ya enggak bohong lihat ini bijinya gak ada bagi bijinya seperti ini aja ini biji kecil aja ya nah ini gak ada biji besarnya ini kalau jeruk Bali airnya sedikit dan ada baiknya kalau ini manis terus ini bisa dibuktikan ini airnya banyak ini coba di sini aja ini airnya ya ini airnya jadi bulir-bulirnya itu penuh bulir-bulirnya ini penuh sudah habis satu lari katanya nah ini ya sobatnya manis sekali manis sekali ya bismillahirin di sini aja saya mau tak gini kena aja dulu ya 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 sembilan lain wow kulirnya kayak sembilan lain manis manis sekali lagi ya saya habis kaki biar apa biar teman-teman kalau saya terlihat suka itu saya akan makan terus ya karena di video yang lain yang saya makan sedikit di komentari kok makannya sedikit kalau ini saya makan teman-teman saya makan teman-teman hmm 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 ini 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 Aduh sorry ini juga ada jeruk jeruk pamil merah saya akan coba sekalian terhasil ini yang pamil merah ini yang pamil merah next time aja ya gitu aja ya temen-temen ini saya masuk lagi sini ya Oke jangan lupa jangan lupa tekan tombol subscribe like dan sharenya biar temen-temen seluruh dunia atau bonsang miliki berbagai jenis berapa Oke salam tani salam bosan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hai hai